Mau tau Ustadz Somad dimana aja, sedang dimana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hai Guys Official Subscribe, like, share, and comment Oke Guys, kita sudah sampai di Bapak Talani, Madura, guys Ini masih perbatasan, ya Oke Lanjut guys Di depan sana ada Jangan lupa like, share, and subscribe, guys Jangan lupa like, share, and subscribe selamat menikmati 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 kemari pimpinan pondok pesantren Al-Amin perinduan sahibul fadilah kiai haji dokter Ahmad Fauzi Tijani hafizahullah wasadda kami kenapa tidak usah tersebut saya pakai jurus supaya semuanya kena hadirin hadirat muslimin musliman mu'minin mu'minat yang belum kawin dan belum sunah semuanya dimuliakan Allah subhanallah amin ya rabbal begitu mendekati pentas tadi saya mendengar suara suara itu mengingatkan saya pulang ke kampung alaman saya ketika saya masih kecil sore sore belum pakai baju, belum mandi kalau suara itu sudah terdengar dari masjid ibu saya datang mandi cepat ke masjid suara itu diperdengarkan di atas mik di atas menara masjid kampung saya di Sumatera Utara Pulau Sumatera nunjauh disana menyeberang dari Pulau Madura masuk ke Pulau Jawa lewat Jakarta menyeberang 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 merah Bagau Huni sampai ke Lampung terus ke Sumatera terus ke Sumatera Utara mendengar suara itu kalau sudah sore suara itu adalah suara saya masih kecil belum pakai baju belum masuk sekolah suara itu sudah masuk ke telinga saya sekarang saya sudah tua beliau tetap muda dulu di masjid sampul kasetnya belum ada flash disk belum ada mp3 belum ada laptop belum ada komputer diputar pakai kaset gambar kasetnya beliau pakai peci rambutnya disini agak panjang di tengahnya ada piala ibu saya mengatakan kamu mesti jadi kori seperti G.H. Muammar Z.A sampai dia meninggalkan cita-citanya tidak tercapai saya coba-coba ngaji ngikut-ngikut suara kiai ngain suaranya saudara kiai mulia kiai Allah subhanahu wa ta'ala saat saya belajar di Mesir malam idul fitri rindu dengan ibu rindu dengan ayah rindu dengan kampung halaman 4 tahun gak pulang dari tahun 1998 sampai tahun 2002 malam idul fitri sayuk-sayuk terdengar izahatul quranil karim minal qahira radio al quranil karim dari kairu pada malam idul fitri ini mari kita dengarkan suara mengobati kerinduan kami di Mesir saat di Mesir terdengar sampai ke pulau Madura juga masih siapa yang mengingatkan kita pada ulama siapa yang mengajarkan cinta pada ulama siapa yang mengenalkan kita pada ulama kenapa ustaz somat sayang pada ulama kenapa ustaz somat suka mendengarkan bacaan quran kiai haji muammar zed'ah kenapa ustaz rindu kenapa ustaz cium tangannya yang mengajarkan itu adalah ibu al-um al-madrasatul ula hari ini ibu membawa anak-anaknya anak-anak yang hadir ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh kenapa karena anak ini dibawa mendengarkan bacaan al-quran anak dibawa menjumpai para kiai para abaib anak-anak ini akan cinta pada ulama anak-anak ini akan cinta pada para abaib anak-anak ini 20-30 tahun akan datang mereka lah yang akan menegakkan akhidah ahlu sunnah wal jamaah takbir Allahu Akbar salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam ya nabi salallahu alaihi wasalam hai guys official hai guys official salallahu alaihi wasalam Terima kasih.